Intro Kembali Satuan Resers Narkoba Polres Ketapang melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika Seseorang berinisial SH tersangka berusia 25 tahun warga Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang SH diamankan di rumahnya setelah kedapatan memiliki narkoba jenis sabu pada Senin 28 September 2020 pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat Kapolres Ketapang AKBP Wuryantono SIKMH melalui kasat narkoba Ibtu Anggiat Sihombing menjelaskan bahwa penangkapan bermula saat petugas satuan narkoba mendapatkan informasi dari warga bahwa di rumah pelaku sering dijadikan tempat transaksi narkoba saat dilakukan pengkeledahan didapatkan satu kantong plastik hitam yang sempat disembunyikan pelaku di dalam dek atas kamarnya dan setelah diambil sendiri oleh pelaku di dalam kantong plastik hitam tersebut terdapat satu plastik bening yang berisikan serbuk kristal putih yang kita duga kuat adalah narkoba jenis sabu jelas Ibtu Anggiat Sihombing Rabu 30 September sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat pagi hari dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut serbuk kristal bening yang diduga sabu tersebut diketahui beratnya sekitar mencapai 50,97 gram tersangka SH dan barang bukti telah diamankan di Mapol Res Ketapang guna proses lebih lanjut tutur kasat narkoba atas perbuatannya kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu ini warga kelurahan sampit tersebut disangka melanggar pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2 huruf A Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Pawan TV bersama Delik.com mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!